Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau dari namanya keren banget ya Stephen Johnson Tapi nanti kalau misalnya dilihat gambarnya mungkin akan sedikit tergelitik Karena gambarnya tidak seindah namanya Oke untuk apa saja yang akan disampaikan pada perkuliahan secara online hari ini Akan membahas mengenai definisi care Tapi untuk beberapa hal karena nanti keterbatasan waktu Maka akan lebih banyak fokus ke pathway dan asuhan keperawatan Untuk definisi bisa kita lihat di slide selanjutnya Dikatakan Stephen Johnson syndrome itu jika mempengaruhi kurang dari Ini dikatakan klasifikasinya dikatakan Overlight syndrome dengan toxic epidermal necrolysis Itu kalau misalnya 10-30% dari total area tubuh Maksudnya area yang terkena yang nanti mengalami rash Atau mengalami gejala-gejala pada lapisan kulit Kemudian yang terakhir dikatakan toxic epidermal necrolysis Itu jika sudah lebih dari 30% Penyebabnya itu utamanya adalah karena obat-obatan Jadi karena obat-obatan, reaksi obat itu menyebabkan munculnya Stephen Johnson syndrome itu Atau sampai ke fase yang lanjut itu yang TEN ini Ada pun obat-obat yang menyebabkan Itu yang pertama adalah aluporinol Karbamazepin, kemudian oksikam Jadi diantara obat-obatan ini Kalau dilihat ini antibiotik yang mengandung sulfur Kemudian obat-obatan kejang Misalnya venitoin, kemudian karmazepin Nah itu obat-obatan untuk kejang Di partwaynya kita bisa lihat Untuk gejala-gejalanya Yang pertama adalah demam Kemudian merasa tidak enak Kemudian gatal-gatal di kulit Kemudian nyeri pada persendian Dan juga mulai muncul lesi pada kulit Yang dapat muncul dengan cepat Kemudian dapat kembali lagi Dan lesinya ini juga dapat menyebar Kemudian munculnya nanti bentuknya bisa macam-macam Jadi antara satu orang dengan orang lain Itu bisa berbeda Bisa berbentuk nodul Kemudian papula Kemudian makula Atau seperti haes Kemudian juga ada Bisa bentuknya vesikal Vesikula Kemudian atau blister Atau bentuk bulasati Seperti lepuh Kalau misalnya luka bakar Atau terkena air panas Kemudian area mana yang terkena Area yang terkena Dapat mencakup di wajah Atau di bibir Di mukosa Kemudian bisa menyebar rata Atau hanya pada salah satu sisi Kemudian bisa juga di bagian tubuh atas Tengan Kemudian tangan Ataupun di kaki Nah ini nanti bisa membaca lebih lanjut Kalau yang wakula itu seperti apa Nudul seperti apa Ini contoh-contohnya Bisa dilihat sendiri Ini contoh yang tidak begitu ekstrim Dan foto-fotonya ini Saya ambil dari Kramer et al 2016 Nah sekarang kita masuk ke Pathway-nya Jadi Pathway-nya Kita mulai dari penyebabnya Apa saja tadi Kalau dari penyebabnya Itu ada Obat-obatan Ada Yang tadi ada Alupurinol Ada Karmasepin Fenitoin Kemudian ada Oksikam Kemudian ada Obat-obatan yang lain Yang misalnya antibiotik Yang mengandung sulfur Kemudian ada Penyakit lukus Yaitu penyakit autoimun Kemudian ada Infeksi Ada Penurunan kekebalan tubuh Kemudian Ada karena memang Faktor genetik Yaitu HLA-B5801 Dan HLA-B1502 Ini merupakan Gen marker Untuk Sebenarnya adalah Untuk Apa namanya Dia memiliki kekasan Untuk menyerang Pada Terkait dengan Hipersensitifitas Nanti ada Satu paper Nanti bisa dibaca Lebih lanjut Nah penyebab-penyebab ini Akan menyebabkan Terjadinya Hipersensitifitas sel Yang akan Memunculkan Reaksi sitotoksik Pada Keratin Pada lapisan Keratin Keratinosit Yang Dimana nanti Keratinosit itu Akan mengeluarkan Antigen Untuk benda-benda asing Tadi karena Ada sitotoksik Sehingga Tubuh Berupaya Bagaimana menyerang Benda-benda asing tersebut Nah yang muncul Disini adalah Muncul Kejara-kejara Prodomal Dimana ada Demam Kelemahan Kemudian ada Nyeri pada sendi Biasanya adalah Satu sampai Tiga hari Sebelum mulai Munculnya Res Nah selanjutnya Dari Hipersensitifitas ini Ada beberapa hal Yang pertama adalah Adanya Sekresi Granulisi Oleh sitotoksik T Limposid Dan kemudian Oleh sel Killer Natural Killer Kemudian Ada Reaksi Yang spesifik Ke obat CD8 Dan Sitotoksik Adanya ekspansi Sitotoksik sel T Dan adanya Infiltrasi Ke lapisan Demioderm Epidermal Dari Hipersensitifitas Juga bisa Memunculkan Aktivasi Vasligan Protein Atau TNF TNF Ini adalah Tumor Nicolaisin Factor Jadi Biasanya Muncul pada Pasien-pasien Dengan Keganasan Memunculkan Aktivasi Membran Keratinosit Yang Mencakup Mengindus Atau Menginduksi Adanya Apoptosis Pada sel-selnya Selain itu Hipersensitifitas Juga Akan Menyebabkan Terjadinya Kerusakan Pada Lapisan Epitel Yang Menyebabkan Ajannya Selaf Atau Adanya Lendir Pada Membran Membran Mukosa Nanti Bisa Juga Dilihat Bagaimana Munculnya Membran Mukosa Selaf Pada Membran Mukosa Pada Pasien SJS Atau TEN Ini Sebaiknya Melihatnya Sesudah Makan Karena Nah Telah Menjalik Kita Semua Tidak Sampai Terjadi Sebagai Tambahan Untuk Obat-obatan Selain Alupurinol Dan Sebagai Macam Tadi Untuk Obat-obatan Anti Inflamasi Dan Juga Anti Kejang Itu Di Indonesia Beberapa Waktu yang Lalu Ada Konsulen Untuk yang Dermatologis Menyampaikan bahwa Sekarang Cukup banyak Muncul SJS Ini Dan penyebabnya Adalah Kosmetik-kosmetik Yang Tidak jelas Sehingga Untuk yang Suka Nyoba-nyoba Kosmetik Harus Dicek dulu Kandungannya Apa-apa Saja Supaya Kita terhindar Dari Penyakit Ini Oke Tadi Kita sampai Balik lagi Ke Epithelial Damage Yang Menyebabkan Adanya Selaf Pada Membran Bukosa Nah Ini Akan Menyebabkan Menjadi Beberapa Muncul Kejala Misalnya Adanya Bule Atau Bula Kemudian Muncul Batu Karena Adanya Lendir Pada Saluran Penafasan Kemudian Adanya Eritema Makula Yang Irreguler Dan Menyebar Secara Simetrik Sampai Dapat Menyebabkan Lebih dari Dua Membran Mukosa Baik Misalnya Mukosa Ditingorokan Atau Misalnya Mukosa Yang Di Mata Kemudian Ada Terjadinya Alcerasi Pada Lapisan Mukosa Terutama Misalnya Pada Lapisan Saluran Nafas Atau Saluran Makan Itu Menyebabkan Munculnya Dysvagia Sehingga Ada Kesulitan Menelan Karena Ada Banyaknya Ulcerasi Pada Saluran Mukus Di Saluran Pencernaan Menyebabkan Dehidrasi Kemudian Juga Bisa Menyebabkan Konjunktivitis Ini Kalau Misalnya Pada Membran Mukosa Mata Dan Juga Blindness Fotofobia Jadi Kalau Misalnya Terkena Cahaya Itu Menjadi Sangat Silom Kemudian Juga Bisa Menyebabkan Disuria Atau Tidak Adanya Urine Output Kemudian Bisa Menyebabkan Terjadinya Anemia Leukopeni Kemudian Peningkatan Puria Nitrogen Di Darah Kemudian Juga Peningkatan Kreatinin Ini Karena Tadi Adanya Kerusakan Padas Lapisan Epitel Nah Kemudian Dari Yang Ada Sekresi Granulisin Kemudian Ada Ekspansi Sel Sitotoxite Kemudian Adanya Faktor TNF Nah Itu Akan Menyebabkan Terjadinya Geratinosis Apoptosis Yang Sangat Masif Sangat Banyak Dan Sifatnya Sangat Cepat Sehingga Muncul Adanya Resch Prodormal Kemudian Akan Menyebabkan Terjadinya Confluence Lasing Dan Menyebabkan Pada Nekrolisis Pada Lapisan Epidermal Dimana Tadi Menjadi Klasifikasinya Kalau Misalnya Kurang dari 10% Itu Dikatakan Steven Johnson Syndrome Kalau 10-30% Nah itu Overlap Antara SGS Dan TEN Kemudian Kalau Lebih dari 30% Itu Dikatakan Menjadi Toxic TEN Nah Selanjutnya Kita Bisa Melakukan Pengkajian Pengkajian Apa saja Yang diperlukan Jadi Untuk Secara Umum Pengkajian Adalah Dari Riwayat Kemudian Pengkajian Dari Pemeriksaan Fisik Dan Pemeriksaan Penunjang Dari Riwayat Kesehatan Maka Kita Bisa Menanyakan Beberapa Hal Gejala Apa Yang Masuk Apa Yang Muncul Pada Pasien Tersebut Apakah Ada Demam Ada Kelemahan Kemudian Ada Gejala Atau Tidak Di Lapisan Di Saluran Nafas Bagian Atas Kemudian Disa Kita Kapan Munculnya Resh Yang Sangat Nyeri Yang Biasanya Dimulai Dari Wajah Dan Dada Kemudian Ada Lapisan Mukus Yang Terkena Atau Tidak Misalnya Pada Mata Tadi Ada Konjunktivitis Atau Tidak Pada Mulut Kemudian Pada Hidung Kemudian Pada Sampai Juga Bisa Pada Ke Genitalia Ada Slav Atau Tidak Kemudian Kita Tanyakan Juga Kapan Munculnya Resh Tersebut Pertama Kali Dan Didokumentasikan Bagaimana Progresnya Apakah Langsung Sangat Cepat Kemudian Penyebarannya Apakah Secara Menyeluruh Secara Simetris Muncul Di Merata Atau Tidak Kemudian Munculnya Dimana Apakah Di Kaki Atau Di Tangan Saja Atau Sampai Keseluruh Tubuh Selain Itu Juga Kita Perlu Kaji Tenaga Gejala Gejala Lain Yang Mengindikasikan Apakah Saluran Nafas Itu Terkena Atau Tidak Misalnya Ada Batuk Kemudian Ada Sesak Nafas Adanya Batuk Darah Atau Adanya Hipersekresi Pada Bron Hial Pengkajian Rewaid Kesehatan Yang Lain Adalah Terkait Dengan Bowel Involvement Apakah Sampai Ke Usus Atau Tidak Kita Bisa Menanyakan Adanya Abdomen Distensinya Merasa Distensi Sebah Atau Tidak Kemudian Ada Diare Atau Tidak Kemudian Kita Tanyakan Juga Kapan Munculnya Reaksi Tambahan Jadi Kapan Munculnya Reaksi Utamanya Kemudian Sampai Ke Yang Tambahan Tadi Kemudian Ditanyakan Apakah Ada Masalah Kesehatan Yang Sebelumnya Pernah Dialami Atau Masalah Kesehatan Yang Lain Misalnya Ada Infeksi Dada Kemudian Ada HSF Infeksi Yang Berulang Kemudian Juga Kita Tanyakan Obat-obatan Yang Digunakan Dalam Periode Dua Bulan Ke Belakang Obat-obatan Yang Dibeli Sendiri Misalnya Pasiennya Mengalami Gout Atau Rematik Pasiennya Apakah Beli Obat Sendiri Di Apotik Atau Tidak Atau Hanya Minum Obat-obatan Dari Dokter Kalau Misalnya Minum Obat-obatan Bebas Maka Ditanya Obat-obatan Apa Kemudian Juga Terapi Komplementer Atau Terapi Alternatif Yang Dilakukan Oleh Pasien Kita Tanyakan Apa Misalnya Herbal Herbal Apa Nah Seringkali Kesulitannya Kalau Herbal Itu Tidak Ada Ingredients Atau Bahan Yang Disebutkan Jelangan Jelas Oh Ini Herbal Pasti Aman Padahal Belum Tentu Karena Barangkali Ada Campuran Campuran Untuk Misalnya Tadi Yang Peroxicam Atau Oxycam Atau Alupurinol Kadang-kadang Itu Dimasukkan Untuk Yang Obat Obatan Untuk Yang Remati Nah Pengkajian Riwayi Kesehatan Yang Lain Adalah Kita Tanyakan Juga Adakah Alergi Obat Sebelumnya Kalau Misalnya Harganya Terhadap Obat Obatan Apa Apakah Antibiotik Atau Misalnya Terhadap Paracetamol Atau Obat Obat Apa Kemudian Reaksinya Seperti Apa Kita Nanti Bisa Melihat Apakah Itu Memang SJS Atau Memang Reaksi Obat Yang Lain Kemudian Penyebab Penyakit Kulitnya Ada Atau Tidak Maksud Apakah Apakah Reaksi Obat Sebelumnya Memang Sudah Mengalami Penyakit Kulit Yang Lain Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Kalau Misalnya Ada Silahkan Dicatat Nanti Kita Diskusikan Di Forum Selanjutnya Pemeriksaan Fisik Nah Pemeriksaan Fisik Ini Meliputi Pemeriksaan Fisik Seluruh Tubuh Head Tutu Kemudian Dicatat Body Weight Berapa Berat Badanya Pasiennya Berapa Karena Nanti Ada Kaitannya Dengan TBSA Atau Total Body Service Area Kemudian Kita Catat Tanda-tanda Vital Kemudian Saturasi Oksigen Dengan Plus Oximeter Kemudian Kita Lihat Juga Target Laisinya Khususnya Untuk Yang Target-target Atifical Jadi Yang Tadi Di Luar Kaki Di Luar Tangan Di Luar Yang Untuk Area Yang Res Yang Sering Terkena Kemudian Jenisnya Apa Bentuk Bentukannya Apakah Makulanya Purpura Atau Adanya Blister Atau Ada Area Epidermis Yang Terlibat Kemudian Kita Periksa Semua Area Yang Ada Mukosanya Mukosa Bibir Mukosa Yang Di Rungga Mulut Kemudian Di Mata Ada Mukositis Nya Atau Tidak Kemudian Ada Erosi Atau Tidak Kemudian Dicatat Seberapa Banyak Eritema Yang Muncul Dan Karakteristiknya Pada Bagan Tubuh Nah Ini Kita Bisa Membuat Gambar Seperti Ini Kemudian Area Seperti Apa Yang Terkena Bentuknya Seperti Apa Nanti Kita Bisa Kasih Keterangan Misalnya Kalau Yang Merah Ini Apa Apakah Semuanya Bentuknya Bula Atau Ada Yang Makula Atau Yang Papula Dan Sebagainya Sehingga Tadi Di awal Sudah Saya Sampaikan Dipelajari Lebih lanjut Apa Itu Bula Apa Itu Makula Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Pengkajian Dari Pemerintah Selanjutnya Untuk X-ray Dan Biopsi Dilakukan X-ray Apakah Sampai Ke Rongga Dada Atau Tidak Kemudian Dilakukan Biopsi Dari Kulit Yang Ada Lesinya Kemudian Difotokan Sehingga Nanti Terjadi Kita Bisa Melihat Perkembangannya Dari Hari Apakah Semakin Banyak Area Terkena Atau Semakin Dikit Nah Ini Part W Untuk Pelayanan Pasien Dengan SGS Jadi Kita Lihat Dari Awal Apakah Suspek Ke Stephen Johnson Syndrome Atau Tidak Kemudian Kalau Ia Berarti Langsung Di Refer Kemudian Dikaji Tingkat Keparahannya Dengan Menggunakan Escorten Ini Ada Beberapa Alat Untuk Mengaji Tingkat Keparahan Tapi Yang Sering Dipakai Adalah Yang Escorten Ini Kemudian Biasanya Ini Ditransfer Atau Dirawat Kalau Misalnya Rumah Sakit Yang Sudah Memiliki Unit Khusus Luka Bakar Maka Dirawat Di Luka Bakar Nah Ini Ditransfer Ke Burn Center Kemudian Dilakukan Wound Management Bisa Secara Pemberdahan Atau Misalnya Konservatif Kemudian Bisa Juga Dilakukan Secara Supportive Care Untuk Mengetahui Apakah Ada Intervensi Aktif Yang Perlu Atau Tidak Kemudian Dari Sini Perlu Pemeriksaan Lanjut Atau Tidak Kalau Misalnya Tidak Dan Kondisinya Membaik Maka Bisa Dipulangkan Dan Dilakukan Follow Up Nah Ini Untuk Sebelum Sampai Ke Management Ada Pertanyaan Kalau Misalnya Tadi Ada Pertanyaan Terkait Assessment Kemudian Terkait Clinical Pathway Itu Bisa Dituliskan Nanti Untuk Didiskusikan Di Forum Selanjutnya Untuk Management Secara Umum Dari Guideline Untuk Stephen Johnson Syndrome Di Inggris Itu Yang Pertama Adalah Harus Menghentikan Semua Obat-obatan Yang Mungkin Muncul Tadi Ada Aluburinol Kemudian Oksikam Fenitoin Dan sebagainya Itu Kira-kira Ditanyakan Kalau Misalnya Obat-obat tersebut Dikonsumsi Maka Harus Dihentikan Segera Kemudian Yang kedua Adalah Pemberian Cairan Dengan Periferal Kemudian Saat Tergantung Area yang terkena Kalau misalnya Di area Tangan Tidak terkena Maka Dengan Vena Dari Tangan Kemudian Resusitasi Cairan Yang Sesuai Kemudian Yang ketiga Adalah Memastikan Bahwa Hidrasi Dan Nutrisi Pasien Itu Tercukupi Baik Secara Oral Atau Misalnya Tidak Mampu Secara Oral Karena Tadi Ada Apa Namanya Di Mukosar Rongga Mulutnya Itu Juga Terkena Ada Mukositis Maka Bisa Dilakukan Pemasangan Nasogastric Juk Atau Pemasangan NKT Kemudian Dipasang Kateter Urin Jika Ada Apa Namanya Saluran Genital Genital Yang Terkena Dampak Dari SJS Ini Nah Kemudian Kita masuk Untuk Di Hasil Penelitiannya Tremel Di Belanda Itu Masalah Keperuatan Apa saja Yang paling sering Muncul Pada Pasien Dengan SJS Itu Yang Tiga Yang paling sering Muncul Adalah Defisit Volume Cairan Karena Tadi Yang terkena Dan Terpapar Sehingga Penguapannya Lebih Banyak Sehingga Kemungkinan Muncul Defisit Volume Cairan Kemudian Karena Adanya Bule Adanya Nodul Atau Makula Dan Blister Dan Sebagainya Nah Itu Muncul Gangguan Integritas Kulit Dan Nyeri Itu Masalah Keperuatan Utama Yang sering Muncul Pada Pasien Dengan SJS Nah Ini Masalah Masalah Yang muncul Dari Penelitian Nyeri Tremel Tadi Tapi Tiga Yang paling Sering Muncul Tadi Yang Defisit Volume Cairan Kemudian Gangguan Integritas Kulit Dan Nyeri Oke Sekarang Kita Masuk Ke NCP Untuk Nursing Care Plan Yang pertama Defisit Volume Cairan Nursing Outcome Flute Fluid Balance Dan Hydration Intervensi Yang bisa kita Lakukan Memonitor Faktor Faktor Yang menyebabkan Terjadinya Defisiensi Volume Cairan Misalnya Tadi Karena TBSA Ada Berapa Bagian Tubuhnya Terpapar Langsung Terbuka Sehingga Penguapannya Lebih Banyak Kemudian Kita Monitor Berapa Intake Cairan Dan Outputnya Setiap 8 jam Kalau Misalnya Kondisinya Pasien Tidak Stabil Maka Bisa Dilakukan Setiap Jam Kemudian Monitor Tanda-tanda Vital Setiap 15 Menit Sampai 1 jam Untuk Pasien Yang Tidak Stabil Atau Setiap 4 jam Untuk Pasien Yang Stabil Kemudian Untuk Intervensi Manajemen Hipovolemia Itu Dengan Mengecek Tanda-tanda Hipovolemia Ada Kelemahan Apakah Ada Postural Hypotension Jadi Dicek Tekanan Darah Saat Posisi Berbaring Saat Posisi Duduk Atau Saat Posisi Berdiri Jika Memungkinkan Kemudian Cek Orthostatic Kemudian Dicek Turgor Kulit Kemudian Memberikan Terapi Oral Pengganti Baik Bisa Kalau Misalnya Cara Oral Bisa Maka Cara Oral Atau Kalau Misalnya Tidak Maka Dengan Perintravena Kemudian Kita Masuk Ke Nursing Care Plan Yang Kedua Yaitu Gangguan Integritas Kulit Maka Yang Pertama Adalah Tisu Integrity Terutama Terkait Dengan Kulit Dan Membran Mukosa Kemudian Juga Wound Healing Jadi Kita Observasi Untuk Intervensinya Observasi Sirkulasi Kulit Kemudian Adanya Perubahan Sensori Atau Tidak Kemudian Menggunakan Pakaian Yang Tipis Dan Nyaman Janda Parti Tidak Panas Kemudian Melakukan Wound Care Untuk Wound Care Itu Ada Satu Penelitian Itu Dengan Menggunakan Tracing Yang ada Kandungan Silver Sulfatnya Digabungkan Dengan Super Absorbent Tracing Jadi Yang Serapanya Sangat Bagus Nah Itu Dalam Arti Hasilnya Adalah Pen Atau Nyeri Pasien Saat Dilakukan Perawatan Luka Ini Menjadi Berlang Selanjutnya Nursing Care Plan Untuk Gangguan Nutrisi Itu Nutrisional Status Jadi Dikaji Intervensinya Adalah Kita Kaji Makanan Kesukaannya Kemudian Ada Yang Dipantang Atau Tidak Kemudian Karena Tadi Salah Satu Kejalanya Adalah Sering Ada Mual Dan Muntah Itu Maka Diberikan Makanan Porsi Kecil Tapi Sering Kemudian Disajikan Dalam Keadaan Hangat Karena Kalau Misalnya Dalam Keadaan Hangat Itu Bisa Meningkatkan Nafsu Makan Kemudian Kolaborasi Dengan Ahli Kisi Untuk Menghitung Kebutuhan Kalori Kebutuhan Protein Supaya Bisa Mengejar Dengan Kebutuhan Metabolisme Karena Kan Harus Segera Cepat Supaya Luka Lukanya Cepat Sembuh Kemudian Nyeri Akut Nah Itu Pain level Kemudian Comfort level Dan Pain control Mengkaji Nyeri PQRST Dari Requiem Yang mana Faktor Yang menyebabkan Apa Kemudian Area Mana Kualitasnya Seperti Apa Apakah Nyeri Ditusuk Atau Nyeri Seperti Terbakar Atau Yang lain Kemudian Tingkatnya Seperti Apa Tingkat Keparahan Nyerinya Bisa Menggunakan Skala 0 Sampai 10 Atau Misalnya Menggunakan Gambar Sesuai Dengan Kapasitas Pasien Kemudian Intervensi Yang kedua Adalah Memberikan Comfort Measure Jadi Kalau Memungkinkan Dilakukan Pincat Tapi Untuk Pasien Pasien Ini Untuk Dilakukan Pincat Sambil Melihat Kondisi Lukanya Res Nya Tadi Dimana Saja Kalau Memang Tidak Memungkinkan Maka Ini Tidak Dilakukan Kemudian Memonitor Tanda Vital Kemudian Memberikan Analgesik Analgesik Ini Merupakan Juga Salah Satu Yang Direkomendasikan Pada Guideline Di Inggris Untuk Pasien Dengan Steven Johnson Sindrom Oke Saya Kira Untuk Materi Terkait Dengan SJS Kita Cukupkan Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Dituliskan Kita Lanjutkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Tadi wes Terima kasih.